sore hari oke bisa on cam bersama-sama untuk mengembangkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke silahkan Bapak Rki mungkin bisa mulai langsung saja kita mulai mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 15.31 oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang telah hadir pada webinar ikatan ilmuwan Indonesia International Cluster Material Science and Engineering pada lecture yang kedua belas sebelumnya perkenalkan nama saya Virginia Stani disini saya akan memandu acara pada sore hari ini dimana pada lecture 12 ini kita didatangkan oleh dua lecture yang pastinya sangat hebat yakni yang lecture pertama ada dari Bapak Dr. Fatwa F. Abdi dari Institute for Solar Fuels Helmholtz Zentrum Berlin, Jermany yang akan membawakan topik mengenai photoelectrochemical green hydrogen production dan untuk lecture yang kedua ada dari Ibu Azadia Pramata PhD dari Department of Materials and Metallurgical Engineering Institute Teknologi 10 November Indonesia yang pada sore hari ini akan membawakan topik mengenai quantum dots materials for next generation full sale baik mungkin sebelum kita mulai saya himbau kepada seluruh partisipan yang sekiranya memungkinkan untuk on-camp diperkenankan untuk on-camp agar meramaikan acara pada sore hari ini baik tanpa berlama-lama mungkin kita bisa masuk ke sesi pemaparan dan diskusi yang pada sore hari ini akan dipandu oleh moderator kita yakni Bapak Dr. Agung Purniawan dari Institut Teknologi 10 November Indonesia mungkin untuk waktu dan tepatnya kepada Bapak Agung Purniawan saya persilahkan terima kasih Fergie atas perkenalnya sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu rekan-rekan semua yang di webinar kali ini pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ya paparan dari dua narasumber kita yang luar biasa ini yang pertama akan disampaikan oleh saudara dokter Fatwa Birdaus Agdi ini teman main bola dulu ini saat ini beliau sebagai grup leader dan deputy head of institute of solar fuels Helmholtz St. Blomberlin ZD biasanya seperti itu terus beliau menempuh S1-nya di Nanyang Teknologi University NTU tahun 2005 dan lanjut dengan MNG dan MSC di NUS kerjasama dengan MIT di Material Science and Engineering setelah itu saudara Fatwa bekerja di semiconductor industri dan lanjut di S3-nya PISD-nya di TUD dan mendapatkan predikat cum laude di tahun 2013 ini jarang-jarang orang kita yang dapat cum laude di Belanda ini salah satunya saudara Fatwa ini risetnya ini fokus pada development of novel semiconductor specifically complex metal oxide dan photoelectrod untuk solar fuel production jadi ini pengembangan material ini untuk solar fuel production dan beberapa terkait dengan water spitting khususnya seperti itu terus yang ini juga selain itu kombinasi ya modification simulation dengan simulation dan in situ eksperimen jadi kombinasi antara simulasi dan juga eksperimen baik itu terus ini ada lagi ini masih ada lagi Singapura MIT Allen Fellowship mendapatkan award itu Martinus Van Marum Prize dari Royal That Society of Science and Humanities ini yang tadi akumulat di Belanda ini dapat award dari Royal That Society of Sciences and Humanities World Cause Scientist from Indonesia Minister Research Technology and Higher Education dari Kementerian GTI waktu itu baik itu yang apa pembicara pertama kita sekalian ini saya perkenalkan juga nanti biar langsung lanjut gitu ya dari pertama pembicara pertama ke kedua ini saudari Azjah Pramata ini dosen muda di Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS apa topik risetnya ini terkait dengan sintesis nanomaterial and quantum dots and their application for solar cell energy storage and antimicrobial agents S1-nya dari teknik kimia ITS S2 dari teknik kimia ITS dan applied chemistry and bio chemistry Kumamoto University Jepang dan isinya dari tempat yang sama yaitu dari applied chemistry and bio chemistry Kumamoto University Jepang award award tahun 2018 yang female researcher award dari Kumamoto University dan 2020 encouragement from Japan Science Society beberapa bulgirasi di sini terkait dengan reversible on-off switching of photoluminance from CS PBX 3 quantum dots coated with silica using photochromic diari litin dan yang terkait itu beberapa dipublikasikan di chemical communication functional material jurnal physical chemistry dan jurnal of Asian Ceramic Society semester Europe journal ini ada beberapa publikasi dari pembicara kedua kita saudari Azza Pramata mungkin bisa di searching di internet mungkin lengkapnya baik demikian dua pembicara kita pada sore hari ini tentunya akan sangat menarik silahkan nanti di explore masing-masing dari pembicara silahkan untuk nanti untuk memberikan paparan pembicara satu nanti lanjut pembicara dua setelah itu baru kita ke sesi diskusi mungkin seperti itu nanti jalannya selanjutnya untuk pembicara pertama saudara fatwa firdaus abdi saya persilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak Pak Agung atas perkenalannya terima kasih juga pada teman-teman ITS sudah menghost lecture series kali ini saya agent share screen Pak Agung silahkan silahkan sudah terlihat Pak Agung sudah oke terima kasih terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang sudah hadir hari ini kita tidak terasa sudah sampai ke sesi yang kedua belas dari lecture series ini mungkin teman-teman yang baru bergabung kali ini saya kebetulan saat ini selain sebagai memberikan materi yang pertama saya juga mengkoordinator diberi kepercayaan mengkoordinator cluster material science dan engineering di empat selama dua tahun terakhir ini dan di akhir bulan atau awal januari kebetulan periode kepengurusan kita akan berganti dan makanya hari ini menjadi sesi yang terakhir dari rangkaian selama kepengurusan ini saya akan memulai sedikit materi saya ini dengan sedikit look back statistik apa yang sudah terjadi selama 12 sesi ini mudah-mudahan kedepannya akan kita lanjutkan lagi tapi tentunya itu tergantung dari kepengurusan yang baru apakah masih diteruskan atau tidak cara ini niatnya dari kami masih diteruskan oke seperti yang saya bilang sudah ada 12 session kita sudah ada 12 session kita mulai sejak September 2020 atau akhir pertengahan akhir tahun lalu dan selama 12 session ini kita setiap session selalu ada 2 speakers jadi total sudah ada 24 speakers 12 dari diaspora dan 12 dari Indonesia 4 dari UI 4 ITB dan 4 ITS sebagai partner penyelenggara kami penyelenggara acara ini dari 4 dari diasporanya ada 6 pembicara dari Asia 4 dari UK 4 dari UK dan Eropa 1 dari Amerika dan 1 dari Australia jadi kita sudah lumayan mencakup seluruh dunia mudah-mudahan kedepannya bisa ditambah lagi dari region-region yang terwakili secara gender mungkin kita bisa lebih baik karena kalau yang saya lihat ada 19 pria dan 5 wanita mungkin kedepannya bisa kita tingkatkan partisipasi pemateri dari yang wanita statistik saya lihat dari 12 sesi ini rata-rata partisipans yang mendaftar sekitar 140 plus minus 50 ini ada standar deviasinya dan yang bergabung di Zoom pada hari H biasanya setengahnya sekitar demografinya bisa dilihat kasarnya seperti ini mahasiswa S1 mayoritas kita lihat bisa dilihat ini adalah student S1, S2, dan S3 jadi memang ini tujuannya adalah untuk Alhamdulillah tercapai merangkum bukan merangkum menjangkau mahasiswa-mahasiswa di Indonesia sekitar 25% S1 20% S2 dan 10% S3 dan sekitar 30% adalah fakulti dosen atau peneliti di lembaga penelitian di Indonesia 90% dari partisipan berafiliasi dengan institusi di Indonesia dan sekitar 10% dari luar negeri dan statistik terakhir yang saya ambil disini dari seluruh partisipan sekitar 40% adalah anggota IMPAT dan berarti 60%-nya masih belum menjadi anggota IMPAT untuk yang terakhir di sesi kali ini saya menghimbau untuk teman-teman yang belum bergabung mungkin bisa mengkonsider untuk bergabung kita punya banyak program selain lecture series ini tentunya banyak program lainnya yang ditujukan untuk anggota-anggota IMPAT seperti I4 Prime Program ada research grant juga dan lain sebagainya jadi mungkin teman-teman bisa segera pergi ke website IMPAT Indonesia yang terlihat di sini untuk melihat bagaimana caranya untuk bergabung sekian introduksi saya mengenai IMPAT ini saya terakhir mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh support tim baik dari IMPAT maupun kolaborator partner dari Pak Agung dan rekan-rekan dari ITS Pak Khalil dan rekan-rekan juga dari UI dan Pak Brian dan rekan-rekan dari ITB yang telah membantu kami menyelenggarakan acara lecture series ini sampai sekarang juga terima kasih kepada seluruh pembicara dalam 12 session tersebut dan juga seluruh partisipan yang setia menghadiri acara ini sampai sekarang oke dengan introduksi itu saya sekarang pindah ke materi yang akan saya sampaikan seperti yang sudah diadvertiskan materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai fotoelektrochemical green hydrogen production saya bekerja di Institute for Solar Fuels topik penelitian di institut kami adalah solar fuels yang nanti akan saya jelaskan dan spesifikly green hydrogen production adalah salah satu topik yang sedang kami teliti sebelum kita mulai dengan materinya saya berikan sedikit motivasi kenapa kita tertarik meneliti melakukan apa yang kita kerjakan di institut kami motivasi yang utama adalah climate change atau perubahan iklim karena climate change ini dipandang sebagai salah satu challenge yang yang paling besar dari untuk peneliti dan juga humanity untuk abad ini yang harus kita pecahkan untuk menghindari efek-efek yang katastrofik yang bisa dilihat di gambar seperti ini sebagai statistik data apakah benar global warming itu pemanasan bumi itu apakah benar atau tidak salah satu data yang bisa kita lihat adalah ini diambil dari National Oceanic and Atmospheric Administration dari US Department of Commerce sejak mereka sudah merekord temperatur ini sejak saya lupa sejak kapan tapi yang jelas sudah lumayan lama dan yang menarik adalah dari seluruh data on record 7 tahun terakhir dari 2014 sampai 2020 tahun ini belum keluar tapi kelihatannya juga akan masuk ke dalam top 10 ini jelas dari 2014 sampai 2020 7 tahun terakhir adalah top 7 hottest temperature recorded ever recorded in the world dan dari 8 dari 10 di top 10 8 atau 10 sejak 2013 jadi kalau tidak salah yang dua yang lainnya itu juga tahun 2010 dan tahun 2005 jadi recently memang ini sudah benar-benar benar-benar terlihat dari data ini bahwa memang recently temperature di bumi ini yang recorded memang semakin meningkat dari kondisi saat ini bisa dilihat seperti ini IPCC yaitu International Intergovernmental Panel on Climate Change the biggest the most authoritative authority yang untuk study climate change memprediksi bahwa dengan warming yang sekarang dengan warming rate yang sekarang kita akan mencapai 1.5 degree C increase by 2040 and 1.5 degree C ini seling digunakan sebagai threshold point of no return seperti dibilang itu karena kalau kita mencapai poin ini para expert climate scientist memprediksi bahwa kita tidak akan bisa mengembalikannya ke periode ke kondisi seperti sebelum global warming ini terjadi tentunya setelah itu tergantung dari bagaimana kita aksi kita untuk menangkal ini dan bukan tidak mungkin bahwa 2 degree C atau bahkan lebih tinggi lagi akan bisa tercapai kalau kita tidak melakukan apa-apa di dalam century ini di dalam abad ini kalau kita mencapai 1.5 derajat apa sih impactnya dari IPCC report yang sama di tahun 2017 atau 2018 ini mereka memberikan skala ini jadi ini agak sedikit complicated plotnya basically ini adalah scale bar kalau putih itu undetectable risk kuning moderate risk high risk dan very high risk as a function of temperature ini temperaturnya dari 0 sampai 2 degree di berbagai bidang ini dari warm water corals arctic ice flooding banjir fisheries perikanan terrestrial ekosystem dan lain sebagainya dan teman-teman bisa lihat bahwa kalau kita sudah mencapai 1.5 derajat disini mayoritas dari efek yang akan bisa kita kita impact yang bisa kita dapatkan adalah either moderate high to very high jadi gak ada lagi yang selain mungkin gak ada lagi yang kita tidak bisa melihat undetectable risknya kepada masing-masing bidang ini salah satu contoh yang akan saya ambil saya tekankan lagi yang saya ambil kasih contoh lebih lanjut adalah coastal flooding ini saja tapi mungkin teman-teman bisa lihat lagi yang lainnya untuk coastal flooding ini ada salah satu website yang menggunakan data dari published literature untuk modeling dan namanya climate central door fork ini saya ambil peta untuk Surabaya daerah Surabaya dan sekitarnya bisa dilihat juga dengan daerah-daerah yang lainnya kita bisa masukkan skenario-skenarionya di sana berbagai macam skenario untuk yang pessimistik saya ambil contoh yang paling pessimistik teman-teman lihat area yang berwarna merah ini adalah area yang diprediksi by tahun 2050 akan berada di bawah 10 year flood level jadi akan diisi oleh air jadi ini bisa menjadi salah satu concern juga buat karena karena sekarang hostnya ITS saya ambil daerah sini mungkin banyak teman-teman yang tinggal di daerah sini dan sekitarnya bisa dilihat impactnya seperti apa ada di website yang sama saya agak keluar sedikit dari situ mungkin share screen aja ini kelihatan juga ada juga aplikasi yang menarik di sini yang mungkin teman-teman bisa mainkan juga nanti pergi ke surging seas climate central di tahun 2100 itu seperti apa efeknya current coastline dan kita bisa lihat apakah yang terjadi kalau misalnya tidak ada efek tidak ada sesuatu yang kita kerjakan dan polusinya tetap greenhouse emission tetap berjalan seperti biasa ini Berlin gak banyak coast ya tempat saya sekarang jadi bisa kita ganti misalnya kalau kita pergi ke Jakarta misalnya di Jakarta seperti ini saat ini seperti ini kalau kita uncheck pollution apakah yang akan terjadi warna yang merah yang biru-biru ini adalah apa yang akan di bawah sea level bisa teman-teman lihat akan banyak tempat-tempat sekarang aja Jakarta sudah sering banjir bisa jadi akan lebih berbahaya lagi yang lebih menarik juga mungkin kita pergi ke San Francisco di San Francisco ini banyak tempat-tempat yang misalnya Stanford Silicon Valley kalau unchecked pollution bisa dilihat ini airportnya misalnya airportnya jadi terendam ada dua airport di SFO San Francisco International dan Oakland Airport sudah terendam air nanti di tahun 2100 kalau tidak ada yang kita lakukan dan juga di sini ada Stanford di Palo Alto dan banyak juga di daerah ini yang punya Silicon Valley dan lain sebagainya beresiko di bawah air oke saya kembali ke sini kalau misalnya masih ada yang bilang bahwa ini adalah bukan efek dari human activities mungkin saya bisa refer ke report ini yang bahkan sudah ada dari tahun 2007 IPCC sudah mengeluarkan ini di tahun 2007 mereka melakukan studi melihat temperatur merekor temperatur dari awal tahun awal abad 20 sampai akhir abad 20 dari sekitar 1900 sekian sampai 2000 datanya di sini untuk berbagai benua yang hitam ini adalah datanya lalu mereka mencoba memodelkan melakukan modeling hanya menggunakan natural forcing yaitu dari kejadian perubahan alam volcanoes misalnya atau solar insulation yang berubah dan lain sebagainya dan itu bisa dilihat dengan band yang berwarna biru ini nah teman-teman bisa lihat bahwa data yang biru modeling ini tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi yang kita observe berwarna hitam hanya ketika kita masukkan efek-efek dari human seperti carbon dioxide emission penggunaan fossil fuel dan lain sebagainya barulah kita bisa menjelaskan barulah modelnya setuju menjelaskan apa yang dengan data yang diobservasi oleh karena itu kelihatannya sudah lumayan jelas bahwa efek climate change ini memang disebabkan oleh anthropogenic factor dan untuk memecahkannya anthropogenic interruptions atau anthropogenic efforts juga dibutuhkan untuk mengembalikan hal-hal ini nah yang kita butuhkan adalah decarbonized society salah satunya adalah yang paling mengkhawatirkan adalah greenhouse gas emission yang paling yang paling banyak adalah carbon dioxide dengan dari efek pembakaran fossil fuels data yang di sini dilihat bisa dilihat selama hampir 1 juta tahun terakhir selama 1 juta tahun terakhir kita belum pernah lewat dari 300 ppm sampai recently di tahun 2008 kita mulai sekitar awal awal abad ini kita mulai menembus 300 ppm saat ini kalau tidak salah sudah sekitar 400 sekian ppm di carbon dioxide level di atmosfer dan kalau kini tidak dihentikan ada beberapa senario bisa sampai yang paling parah bisa sampai 900 ppm nah ini efeknya bisa sangat katastrophic atau yang lower emission skenario bahkan bisa mencapai sekitar 550 ppm dan IPCC kondisi saat ini yang kita tahu IPCC di tahun 2014 mengeluarkan report yang paling komprehensif mereka bilang bahwa untuk membatasi global warming to no more than 2 degree C di bawah 2 derajat celsius yang kita butuhkan adalah near zero emissions of carbon dioxide and other greenhouse gas by 2000 jadi kita perlu pindah dari karbon dioksid society yang mengeluarkan karbon dioksid menjadi near zero emissions in other words decarbonize society dan sayangnya kita sudah tahu ini sebenarnya cukup sekian lama tapi tidak ada yang dikerjakan di tahun 1859 atau sekitar 150 tahun yang lalu ada saintis di Irlandia ini John Tyndall melakukan penelitian dan memprediksi bahwa water vapor itu melakukan penelitian dan mereka dia menemukan bahwa water vapor karbon dioxide dan ozon itu menyerap dan memancarkan heat lagi dan bahwa dia mengatakan bahwa water vapor dan juga gas-gas ini mempengaruhi temperatur dari bumi lalu sekitar akhir abad ke-19 Svante Arrhenius dari Sweden mungkin teman-teman banyak yang tahu dari Arrhenius diagram atau Arrhenius equation Arrhenius plot dia merkenai bahwa kalau burning fossil fuels itu akan meningkatkan temperatur dari bumi dan dia sudah ini sekitar 100 berapa ini 120 tahun yang lalu 120 tahun yang lalu dia sudah mengkalkulasi bahwa kalau misalnya CO2 concentration di atmosfer itu double temperatur di bumi itu akan increase sekitar 5-6 derajat jadi sudah kita ketahui lumayan lama tapi sayangnya karena efeknya mungkin tidak tidak apa namanya tidak langsung jadi tidak ada yang dikerjakan oleh society untuk merubahnya sayangnya sekarang kelihatannya kita sudah ada di saat seperti itu saat yang dekat dengan kalau pun bukan di saat kita di saat anak kita atau cucu kita impactnya sudah sangat besar bahkan sekarang sudah sangat banyak yang bisa kita korelasikan dengan climate change sehingga the time to act is really now dan greenhouse gas emissions itu mungkin banyak yang salah kaprah kalau hanya menilai bahwa hanya datang dari satu sektor tapi sebenarnya itu multisektoral yang paling besar itu energi memang tapi di dalam energinya itu sendiri di energi sektor tapi di dalam energi sektor itu sendiri ada multisektor subsektor jadi bukan hanya transportasi saja bukan hanya kalau kita mengganti misalnya bahan bakar kita dengan bahan bakar yang tidak mengeluarkan karbon mengeluarkan greenhouse gas kita akan memecahkan masalah ini tidak karena itu hanya account sekitar 16% bahkan untuk transportasi darat hanya sekitar 12% ada penggunaan energy used di buildings misalnya electricity generation bahkan agriculture ini agriculture banyak sekali yang mengeluarkan gas emissions sekitar 18% waste processing dan juga industri lainnya seperti semen misalnya chemical manufacturing dan lain sebagainya artinya apa? artinya solusi yang harus kita kita kerjakan yang harus kita propose yang harus kita aplikasikan juga harus mengkonsiderasikan seluruh sektor-sektor yang ada ini yang mengeluarkan greenhouse gas emissions salah satunya alternatifnya adalah hidrogen dan sayangnya lagi-lagi ini juga bukan ide yang baru di tahun 1874 Jules Verne penulis di bukunya Mysterious Island sudah agak sedikit looking forward apa namanya think ahead kan banyak sebenarnya pop culture pop culture itu banyak juga yang nantinya akan menjadi inspirasi untuk saintis dan technology developers misalnya di Back to the Future Star Trek dan lain sebagainya ini salah satu contohnya Jules Verne di sekitar 150 tahun yang lalu di bukunya sudah menulis bahwa dia merasa bahwa water will one day be employed as fuel bahwa hidrogennya itu sendiri dan oksigen akan menjadi inexhaustible source of heat and light yang pool saat itu fossil fuels tidak bisa jadi sudah dibilang bahwa hidrogen itu bisa menjadi alternatif dan tentunya bukan hanya Jules Verne saja kalau tidak salah Edison dan lain sebagainya juga sudah mempropos hal ini sekitar di akhir abad ke-19 awal abad ke-20 dan ini yang akan saya bicarakan sekarang kalau kita bicara hidrogen saat ini ada beberapa klasifikasi mungkin teman-teman juga banyak yang sudah aware mencoba mengklasifikasikan hidrogen dari source-nya dia dan bagaimana impact-nya hidrogen yang klasifikasi yang pertama adalah klasifikasi yang pertama adalah gray hidrogen gray hidrogen ini adalah hidrogen yang dihasilkan yang dihasilkan dari feedstock yang non-renewable i.e. dari fossil fuel base dan ini constitute about 94% dari hidrogen yang kita punya sekarang jadi tidak serta-merta kalau kita bilang hidrogen itu baik hidrogen itu tidak mengeluarkan greenhouse gas tergantung juga tergantung dari bagaimana kita mendapatkan hidrogen tersebut hidrogen yang kita dapatkan dari non-renewable feedstock ini misalnya melalui proses namanya steam methane reforming masih mengeluarkan karbon diokside dan kalau kita tidak lakukan apa-apa terhadap karbon diokside yang diemit ini itu kita klasifikasikan sebagai gray hidrogen karena masih mengeluarkan emission lalu yang kedua ada yang kedua ada yang namanya blue hidrogen blue hidrogen ini masih menggunakan source yang sama natural gas juga atau fossil fuels juga non-renewable feedstock tapi kita capture karbon dioksidenya bisa kita simpan lalu di storage atau bisa juga kita utilize untuk digunakan untuk produksi atau proses-proses selanjutnya nah ini setidaknya lebih baik karena CO2-nya tidak dikeluarkan ke atmosfer dan kita simpan dan makanya dikasih label sebagai blue hidrogen tentunya yang paling optimal adalah green hydrogen dan green hydrogen ini menggunakan renewable feedstock disini bisa kita lihat contohnya ini salah satu contoh aja semua ini salah satu contoh adalah green electricity renewable electricity dan water misalnya dan kita keluarkan hidrogen dan emissionnya hanyalah oksigen jadi tidak ada karbon dioksida jadi prosesnya ini hanya proses yang renewable tentunya elektricity yang disini green electricity karena kalau elektricitynya juga tidak dari renewable electricity meskipun tidak ada carbon dioxide emission disini tapi di electricity generationnya ada carbon dioxide emission ini harus kita konsiderasi nah green hydrogen ini tentunya menjadi salah satu sekarang topik yang sangat marak ya di Germany juga ada tahun lalu atau dua tahun yang lalu dikeluarkan national hydrogen strategy dan banyak proyek-proyek untuk memplementasikan green hydrogen di Australia juga saya tahu banyak proyek-proyek yang sudah implementasikan ini dan mereka berambisi untuk menjadi world leader untuk green hydrogen production oke kalau kita sudah punya hydrogen bagaimana sih kita melihat ini sebagai memecahkan seluruh sektor-sektor memecahkan masalah di sektor-sektor yang saya bilang sebelumnya caranya adalah melihat hydrogen ini sebagai important sebagai faktor bukan hanya sebagai energy storage mechanism bukan hanya sebagai energy source tapi sebagai faktor di dalam society ini salah satu skenario yang bisa kita pikirkan mungkin kalau kita bisa memproduksi hydrogen dari energi matahari prosesnya adalah solar-driven water splitting nanti akan saya touch upon saya diskusikan lebih lanjut prosesnya ini seperti apa menggunakan water baik dari sea water maupun yang lainnya menggunakan PV electrolysis atau artificial photosynthesis atau foto electrochemistry kita bisa hasilkan hydrogen kalau kita sudah dapatkan hydrogen ini yang pertama bisa kita simpan dan distribusikan gunakan untuk aplikasi yang bermacam-macam transportasi contohnya atau energy generation electricity generation dan lain sebagainya dan buangannya adalah air dan ini menghasilkan siklus yang tertutup dan renewable sustainable cycle selain ini bisa juga kita kombinasikan hydrogen dengan nitrogen misalnya untuk memproduksi amonia nah amonia ini saat ini kita sudah lakukan ini secara besar-besaran hidrogen dengan nitrogen kita kombinasikan dengan reaksi yang namanya Haber-Bosch Haber-Bosch proses memproduksi amonia dan amonia ini penting sekali untuk memproduksi fertilizer nah fertilizer ini atau pupuk tentunya sangat penting untuk support makanan makanya hidrogen ini juga lumayan sangat penting saat ini sayangnya mayoritas hidrogennya datang dari masih fossil fuel based proses selain itu bisa juga kita kombinasikan hidrogennya dengan karbon dioksid yang kita capture untuk membentuk satu formulasi gas yang namanya sin gas karbon monoksid dan hidrogen nah sin gas ini bisa kita fit untuk melakukan reaksi namanya fissure-trops ini juga reaksi industrial yang sudah kita lakukan secara besar-besaran untuk membentuk hidrokarbon plastik macam-macam deparafit dan lain sebagainya dan fissure-trops ini bisa kita kerjakan menggunakan kombinasi antara karbon monoksid dan hidrogen nah ini bisa memproduksi macam-macam industri dan demonstrik use tentunya dalam siklus yang ini karbon dioksidanya masih kita mempunyai buangan karbon dioksida harus di capture dan di apa namanya ditutup siklenya dengan penggunaan itu kembali saat ini juga orang banyak yang meneliti directly menggunakan energi matahari untuk karbon dioksid dan reduksi karbon dioksid dan water untuk menghasilkan fuel directly jadi tidak lagi melalui siklus yang ini tapi ada shortcut di sini nah tentunya semuanya ini kita bayangkan akan sangat bermanfaat dan akan dilakukan di future fossil fuel free society selain hal-hal yang disebut di sini ada juga penggunaan hidrogen lainnya di sini bisa kita lihat di pharmaceuticals misalnya teman-teman tidak kepikiran bahwa hidrogen itu yang purity-nya juga tinggi sangat diperlukan di electronics semiconductor manufacturing hidrogen diperlukan metalurgi juga glass production dan transportasi juga sudah kita touch upon di sini intinya kita bayangkan bahwa hidrogen itu akan menjadi komoditas yang sangat penting di fossil fuel free society nah sekarang mengenai hydrogen production from sunlight tadi saya sudah bilang cara yang paling mudah adalah PV-driven electrolysis jadi sekarang kita punya kita sudah ada commercialized solar cell photovoltaic cell photovoltaic cell ini meng-convert energi matahari menjadi energi jadi listrik lalu kalau kita gabungkan dengan inverter untuk mengubah tegangannya dan kita kehubungkan dengan electrolyzer water electrolyzer yang mengubah menggunakan electricity yang datang dari PV ini untuk melakukan water splitting reaction hidrogen di satu satu sisi dan oksigen di sisi yang lainnya maka kita bisa dapatkan proses yang namanya PV-driven electrolysis permasalahannya apa? ini sudah mature permasalahannya adalah kita punya komponen yang terlalu banyak ada beberapa komponen di sini dan juga kalau teman-teman tahu setiap komponen itu biasanya memiliki sesuatu hal yang dapatnya balance of system jadi active materialnya misalnya solar cell silikon adalah active materialnya tapi tentunya teman-teman perlu juga coveringnya glass windownya connectionnya dan lain sebagainya wiring dan lain sebagainya nah biasanya active material itu harga dari active materialnya itu hanya sebagian dari total seluruh harga dan bisa-bisa untuk beberapa electrolyzers bahkan harga atau biaya untuk memproduksi balance of systemnya itu sendiri bahkan lebih banyak lebih mahal daripada active material jadi otomatis karena kita punya komponen yang banyak di sini harganya juga menjadi lebih mahal keuntungannya bisa di-optimize individually dan bisa kita produksi hydrogen at pressure dan ada permasalahan-permasalahan stabilitas dan apa namanya requirement for noble metals tentunya tapi kalau kita ingin melakukan ini sekarang ini adalah cara yang bisa kita langsung implementasikan karena ini sudah siap semuanya sudah commercialized kalau kita ingin lakukan ini sekarang ini yang harus kita kerja di institut kami kami melakukan route yang berbeda photoelectrochemical route dimana kita integrasi functionality ini kita integrasi ke dalam satu device jadi logikanya kalau kita gabungkan ini semua balance of systemnya menjadi lebih berkurang dan costnya juga menjadi berkurang lalu ada konsiderasi konsiderasi lainnya yang saya rasa saya tidak perlu touch upon sekarang ini lebih detail kalau ada teman-teman yang mau diskusikan kita bisa diskusikan intinya kita berharap bahwa kedepannya ini akan menjadi salah satu opsi yang menarik juga untuk memproduksi hidrogen melalui sunlight research activities di grup saya dibagi menjadi tiga ada tiga sort of trash tiga bidang yang pertama di dalam hal ini kita juga mendevelop photoelectrode material yang baru novel materials dan optimize material tersebut lalu seperti kita juga melakukan multiphysics modeling dan validation experiment untuk mengerti selain masalah materialnya juga ada masalah lainnya seperti bagaimana waternya bagaimana liquidnya kita sirkulasikan gas atau hidrogen productionnya dan lain sebagainya bagaimana memisahkan antara hidrogen dan oksigen misalnya dan lain sebagainya dan yang terakhir kita juga membuat device-nya dan kita demonstrate up to 100 cm square dan juga kita explore new concept new design yang bisa meningkatkan attractiveness dari solar water splitting atau photoelectrochemical hydrogen generation tersebut nah di kesempatan kali ini saya gak akan bisa bicara terlalu banyak karena waktu saya juga sebenarnya lumayan terpakai hari ini saya akan bicara singkat mengenai dua topik yang pertama mengenai ada salah satu material yang kami baru kerjakan untuk water splitting dan yang terakhir saya di dalam 10 menit terakhir mudah-mudahan saya bagi menjadi 10-10 ya 10 menit terakhir yang kedua saya akan bicara mengenai new design concept yang kita rasa akan meningkatkan competitiveness dari green hydrogen production oke yang pertama sebelum kita masuk ke new material tersebut saya untuk teman-teman mahasiswa mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana sih konsep photoelectrochemical water splitting tersebut di diagram yang paling mudah ini kita yang paling simplistic ya saya koneksikan hanya semikonduktor dan metal counter electrode tapi bisa juga semikonduktor dikehubungkan dengan semikonduktor lainnya tapi untuk simplicity saya hanya consider satu semikonduktor saat ini mungkin teman-teman tahu bahwa di semikonduktor itu ada yang namanya pita valensi dan pita konduksi valens band dan conduction band terpisah dipisahkan di suatu region yang namanya band gap kalau kita illuminate semikonduktor ini dengan cahaya yang memiliki energi lebih besar daripada band gap ini maka kita bisa excite elektronnya dari pita valensi ke pita konduksi dan kita bisa dapatkan di sini yang namanya hole atau electron hole jadi ada elektron di conduction band dan electron hole di valens band nah elektron dan hole ini bisa kita pisahkan hole bisa pergi ke permukaan samikonduktor dan elektron bisa kita pisahkan ke counter elektronnya dan yang terjadi adalah di permukaan samikonduktor kita bisa dapatkan oksidasi air menjadi oksigen dan di counter elektron ini kita bisa dapatkan reduksi air menjadi hidrogen reaksi kimianya bisa dilihat di sini ini proton reduction beraksi dengan elektron menjadi hidrogen dan di permukaan samikonduktor ini water dioksidize dengan hole menciptakan oksigen dan proton dan proton ini akan ditransport dari sini ke sini dari anoda kita sebut ini anoda dan katoda dari anoda ke katoda dan prosesnya jadi complete loop ini bisa cancel each other dan overall reactionnya bisa dilihat di sini dari dua molekul air kita dapatkan dua molekul hidrogen dan satu molekul oksigen jadi kasarnya seperti ini mungkin teman-teman bisa sudah bayangkan bahwa semikonduktor ini memiliki peran yang sangat penting di dalam proses ini ini ada diagram lainnya yang lebih simplified hanya menunjukkan band diagramnya saja tapi more or less sama seperti prosesnya seperti apa yang saya tunjukkan di slide sebelumnya semikonduktornya ini yang akan kita pakai sebagai foto elektroda ini perlu memenuhi beberapa requirements atau beberapa kriteria yang pertama dia harus bisa mengabsorb good visible light karena solar spectrum itu sunlight peaknya puncaknya banyak bagiannya itu adalah di bagian visible light jadi material ini juga harus bisa menggunakan a good amount a good part of the solar spectrum dan itu tentunya ditentukan oleh band gapnya dan band gapnya ini menentukan bagian dari solar spectrum mana yang bisa digunakan untuk mengeksite elektron dari valence band to conduction selain itu perlu juga band edge position ini suitably position maksudnya apa maksudnya adalah conduction bandnya ini perlu ada di atas hydrogen evolution potential atau water reduction potential dan valence bandnya perlu ada di bawah water oxidation potential karena apa karena elektron ini senang untuk pergi ke bawah in energy scale in the energy scale elektron spontaneously go downwards whereas holes spontaneously go upwards jadinya kalau misalnya misalnya ada band positionnya ini seperti ini baik elektron maupun holenya akan punya driving force yang cukup untuk melakukan reaksi lalu katalisisnya atau reaksi di permukaan ini harus efisien lalu di dalam di dalam semikonduktor tersebut elektron dan hole ini harus bisa ditransport secara efisien juga dan dua yang terakhir ini juga lumayan penting karena kita berbicara masalah long term durable solution perlu stabilitas semikonduktornya perlu stabil di dalam air juga dalam ketika di illuminate juga perlu stabil dan perlu low cost karena kita akan berbicara permasalahan yang sangat besar ya global ya jadi harus harus solusinya juga harus agak murah oleh karena itu di grup kami kami berfokus kepada material semikonduktor yang kelasnya yang namanya complex metal oxide kenapa? karena complex metal oxide ini relatively stabil dan juga relatif lebih murah dibandingkan semikonduktor-semikonduktor yang high quality misalnya seperti 3-5 gallium arsenic gallium indium phosphat salah satu material yang kita sudah kerjakan cukup lama dan saya tidak akan bicara lebih banyak mengenai material ini saat ini adalah bismuth vanadate mungkin bismuth vanadate teman-teman tidak tahu tapi kebanyak adalah pigment yang digunakan di cat yang berwarna kuning atau di tinta dan lain sebagainya dan plot ini yang saya tunjukkan di sini menunjukkan progres photo current ini adalah aktivitasnya sebagai photo electrode selama sekitar 20 tahun terakhir dan bisa teman-teman lihat bahwa progresnya cukup signifikan terutama di 10 tahun terakhir ini tidak cuma dari kami saja dan ada di komunitas saya waktu masih di Delaf selalu pindah ke SZB meningkatkan performance dari bismuth vanadate ini dan sampai saat ini yang paling tinggi sudah hampir dekat dengan theoretical limit kita juga sudah report device benar-benar device based on bismuth vanadate ini dulu sekitar tahun 2013 dengan efisiensi sekitar 5% dan di tahun 2016 dengan efisiensi sekitar 8% nah saat ini permasalahannya dengan bismuth vanadate adalah untuk kita tidak bisa meningkatkan lebih lanjut dari ini karena efisiensinya terbatas dengan band gapnya yang relatively large sekitar 2,4 electron volt yang kita butuhkan adalah material baru yang propertinya similar dengan bismuth vanadate tapi band gapnya lebih kecil ideally sekitar 1,7 sampai 1,9 electron volt material yang kita sedang teliti saat ini yang lumayan menarik adalah material yang namanya thin tank state specifically one particular phase is the orthorhombic alpha phase gambarnya bisa dilihat seperti ini terdiri dari tungsten octahedral a bit distorted octahedral sama tin tetrahedral beberapa report sudah menunjukkan bahwa bisa difabrikasikan dengan hydrothermal magnetron deposition sputtering atau pulse laser deposition band gapnya cukup ideal 1,9 electron volt yang artinya kita bisa teoretically kita bisa capai solar to hydrogen efficiency sekitar 20% kalau bismuth vanady tadi bisa yang saya tunjukkan hanya sekitar 8-9% kalau ini maksimal bisa sampai 20% jadi potensinya lumayan tinggi photo voltage-nya juga potensi lumayan tinggi bisa teman-teman lihat disini band diagramnya band gapnya lumayan ideal dan juga conduction band dan valence bandnya memenuhi syarat yang saya sampaikan sebelumnya bahwa straddling di water reduction and water oxidation di grup kami kami membuat alfatin tungstate ini dengan pulse laser deposition pulse laser deposition ini menggunakan high energy laser dan ada targetnya di bawah ini ini adalah material yang kita ingin deposisikan dan high energy laser ini menciptakan difokuskan di spot yang sangat kecil sehingga temperaturnya menjadi tinggi dan targetnya evaporate dia evaporate membentuk plasma plume ini dan akhirnya dideposisikan di substrate yang kita taruh di atas ini bisa kita kontrol juga temperatur Moritz sekarang sudah lulus dulu PhD student di institusi kami menge-establish proses ini dan detailnya bisa dilihat di publikasi kami saya tunjukkan setelahnya tapi intinya adalah kami bisa mendapatkan face pure alpha tin tank state dengan proses ini penting untuk diketahui bahwa tin di tin tank state ini memiliki oxidation state-nya plus 2 sedangkan tin itu easily oxidize to plus 4 sehingga kita perlu kontrol environment-nya partial pressure of oxygen-nya dan temperaturnya juga untuk menjaga tin-nya di dalam oxidation state of plus 2 lalu kita lanjutkan setelah kita dapatkan filmnya sampelnya kita lakukan photoelectrochemical measurement bisa dilihat di sini ini adalah current current density as a function of time kita expose dia ke chop illumination jadi kita nyalakan lampunya lampu yang mimik solar sunlight kita nyalakan dan kita chop kita turn on and off nah di sini ekspektasinya adalah kita lihat current dan kita lihat tidak ada current current dan tidak ada current sayangnya hasilnya kurang apa namanya kurang satisfactory di awal bisa kita lihat di sini current-nya lumayan tinggi 0,5 milliamps per square centimeter yang lumayan untuk material yang baru tapi bisa teman-teman lihat di sini bahwa current-nya langsung menurun jadi dalam bahannya beberapa menit 1-2 menit current-nya bisa dilihat bahwa practically nothing much lower than 0,1 milliamps per square centimeter yang menarik adalah kami pikir awalnya adalah disolusi korosi dissolve materialnya ke electrolyte tapi begitu kita lihat sampelnya dan juga scanning electron micrographnya bisa dilihat bahwa relatif tidak ada perubahan sebelum maupun sesudah eksperimen untuk memecahkan masalah ini kita introduce nickel oxide protection layer ini ada 20 nanometer thick nickel oxide ini adalah TEM-nya kita bisa dilihat di sini dan begitu kita masukkan nickel oxide layer ini yang terjadi adalah photocurrent-nya meningkat kita bisa capai 0,75 yang juga merupakan photocurrent record untuk material ini dan stabilitasnya juga bisa kita pertahankan jadi nickel oxide ini lumayan membantu untuk untuk mem-prevent decrease of photocurrent yang kita lihat di sini sayangnya meskipun stabilitas dan photocurrent meningkat tapi photo voltage ini OCP atau bisa disebut juga photo voltage menurun begitu kita deposisikan nickel oxide ini adalah kami pada saat itu tidak mengerti kenapa apa yang terjadi apa yang menyebabkan decrease ini untuk menjawabnya kita melakukan eksperimen hard x-ray photo emission spektroskopi di BASI to synchrotron di synchrotron eksperimen yang kita miliki di research center kami sebelum saya tunjukkan hasilnya mungkin sedikit refresher apakah apa itu x-ray photo emission spektroskopi mungkin juga banyak ada mahasiswa mahasiswa S1 yang juga belum agak kurang familiar dengan topik ini ini saya kasih gambaran salah satu material apa ini yang 1s2 2s2 2p6 doesn't come karbon ya atau saya lupa anyway material ini let's say ada satu material yang memiliki elektron di shell 1s 2s dan 2p tentunya ada valence band ada Fermi level dan ada free electron level disini kalau kita expose material ini dengan incident x-ray atau foton dengan energi yang cukup elektron contohnya di 1s ini sekarang 1s shell ini bisa kita eject keluar sampai ke bahkan melewati free electron levelnya ejected photo electron ini akan memiliki kinetik energi kinetik energinya ini tergantung dari energi x-ray yang masuk dikurang dengan binding energinya berapa ikatan energi ikatan yang dimiliki oleh elektron di 1s shell ini kinetik energinya seperti saya bilang bisa dihitung dari energi foton atau energi x-ray dikurang dengan binding energinya dan ada faktor juga untuk detector ini masalah experimental tapi mungkin bisa kita ignore hanya sebagai pengertian jadi yang penting energi foton dikurang binding energi memberikan kita kinetik energi artinya apa kalau kita bisa deteksi kinetik energi dari elektron yang kita eject ini kita bisa tahu elemen apa yang dari mana elektron tersebut didapatkan jadi kita bisa lihat XPS itu elemen spesifik kinetik energinya identifikasi shell dari yang elektron di eject tapi karakteristik selanjutnya adalah XPS itu surface sensitive kenapa karena ejected fotoelektron ini hanya bisa travel limited distance ada yang namanya universal curve ini di sini di plot mean free path artinya berapa jauh fotoelektron tersebut dapat bergerak sebelum dia fully attenuated itu tergantung dari kinetik energinya bisa dilihat di sini rangingnya antara sekitar 10 bahkan di sini sangat beberapa angstrom dan naik lagi di sini kalau kita menggunakan lab X-ray source bisa dilihat di sini aluminium atau magnesium kialfa sekitar 1300-1500 elektron volt dan kalau binding energy contohnya untuk tin kita tertarik untuk tin tungstate tin bisa dilihat di sini binding energy untuk beberapa shell yang d-orbital p-orbital atau s-orbital sekitar 500-900 elektron volt jadi energi kalau kita lihat equation ini kinetik energinya adalah sekitar 1300 let's say yang S 900 1300 kurang 900 adalah 400 elektron volt jadi kinetik energi dari elektron dari 3S ini tin 3S adalah sekitar 400 elektron volt kalau teman-teman lihat di sini 400 elektron volt itu min free plat hanya sekitar 1 nanometer jadi makanya XPS itu surface sensitive hanya bisa informasi yang kita dapatkan dari surface hanya beberapa nanometer atau bahkan sub nanometer dari permukaan karena kita ingin melihat interface antara tin tungstate dengan nickel oxide maka kita tidak bisa gunakan X-ray source yang di lab yang kita perlu gunakan adalah di synchrotron synchrotron itu kita ini sedikit skematik dari synchrotron basically kita punya elektron ring saya tidak perlu jelaskan detail yang lainnya apa intinya kita punya elektron ring dan di berbagai tempat di elektron ring ini mengeluarkan radiasi nah radiasinya ini bisa kita tune energinya dan bisa kita tingkatkan energinya tentunya kalau teman-teman lihat di sini kalau kita tingkatkan kinetik energinya kita bisa jadi bisa melihat lebih dalam ke dalam material tersebut sekitar 10 nanometer dan seterusnya maaf Pak 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 mungkin di momen lagi ya waduh oke 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 jadi saya agak buru-buru aja ya ini saya lanjutkan jadi kita lanjutkan kita sudah lakukan hard X-ray photoemission spectroscopy ya di synchrotron ini dan kita apa namanya yang kita sampel yang kita teliti adalah dengan berbagai macam nickel oxide thickness ya sehingga untuk yang tin kita hanya lihat signalnya dari substratenya dari tin tungstratenya dan untuk yang thick kita lihat dari nickel oxide resultnya bisa dilihat di sini ini dari Patrick PhD student di kami saya karena keterbatasan waktu saya fokus untuk yang tin 3D ini aja ya tin 3D ini bisa kita lihat bahwa semakin deep semakin thick tin nickel oxide nya peaknya bergerak ke arah binding energi yang lebih tinggi satu peak ini bisa kita bisa kita de-convolute menjadi tin 2 plus dan tin 4 plus ya nah kalau kita plot lagi-lagi saya fokus ke yang tinnya aja ya tin 4 plus ini bisa kita lihat semakin tinggi semakin tebal ke nickel oxide tersebut maka tin 4 plus nya semakin meningkat nah dan ini setuju semakin ini gak usah saya touch upon deh intinya semakin tinggi nickel oxide nya semakin banyak kontribusi dari tin 4 plus kenapa hal tersebut apa alasannya kita melakukan simulasi kita melakukan simulasi menggunakan monte carlo simulation dan hal tersebut bisa dijelaskan dengan presence of tin oxide SNO2 di interfacial layer jadi dari penelitian ini kita temukan bahwa di interface antara tin tungstate dengan nickel oxide tersebut ada layer yang namanya ada layer tin oxide dan ini menyebabkan photo voltage nya reduced transmission electron mikroskop nya bisa dilihat disitu yang mengonfirm bahwa kita memiliki interfacial layer tersebut oke saya sekarang untuk beberapa menit terakhir saya pindah ke premis yang terakhir topik yang terakhir itu tadi mengenai material development sekarang ke device design apakah solar water slitting tersebut sudah kompetitif atau belum jadi ada beberapa techno economic studies yang menunjukkan bahwa levelized cost of hydrogen atau harga produksi hidrogen adalah sekitar 10 dolar per kilogram menggunakan photo electrochemical water sayangnya ini masih tidak kompetitif karena kalau kita bandingkan dengan steam methane reforming atau biomass gasification ini jauh di atasnya dan studi-studi ini yang saya tunjukkan disini juga menunjukkan bahwa baik kita menggunakan photo electrochemical cell atau yang integrated tadi ya atau PV electrolyzer LCOH nya tetap sama dan solar to hydrogen efficiency nya itu adalah parameter yang penting tapi meskipun efisiensi nya sampai 25% masih tidak bisa berkompetisi dengan steam methane reforming hydrogen salah satu ini adalah ada studi lain yang menunjukkan hal yang sama dan ada beberapa argumentasi yang diberikan untuk menurunkan LCOH ini pertama continue decreasing renewable energy cost trendnya seperti itu atau apakah kita bisa impose carbon tax untuk meningkatkan effectiveness competitiveness dari ini kami mencoba memikirkan strategi lain untuk meningkatkan competitiveness nya oke sekarang kita consider di skematik yang agak sedikit berbeda sekarang kita punya foto anode dan foto cathode ya kalau tadi kita cuma lihat satu foto elektro dan metal counter elektro tapi let's say sekarang kita punya dua foto untuk water splitting kita masukkan water di dua-dua anolite dan cathode dan sebagai produk kita punya hidrogen di sini yang yang tentunya valuable dan yang di sini kita punya oksigen hidrogen market value sekarang sekitar 2,8 dolar per kilo sayangnya oksigen di sini adalah abundant dan low value hanya sekitar 3 sen per kilo ini menyebabkan the whole device only depends on the market value and the amount of hydrogen that we produce nah sekarang bagaimana kalau kita bisa mereplace oxidation reactionnya di sini kita tidak lagi mengoksidasi air tapi mengoksidasi chemical contohnya di sini adalah glycerol yang saya gambarkan glycerol ini adalah byproduct dari biodiesel biodiesel production kalau kita bisa mengoksidasi glycerol menjadi contohnya di hidroxyaceton nah di hidroxyaceton ini sangat mahal ya sekitar 150 dolar kalau tidak salah per kilogram nah ini bisa meningkatkan kompetitiveness dari seluruh sistem selain itu bagaimana kalau di cathode kita bisa tambahkan lagi kita masukkan hydrogenation catalyst misalnya yang mengkonsumsi hidrogen di sini mereaksikan dengan salah satu biomass derived product juga seperti etaconic acid menjadi methyl sucinic acid nah yang terjadi adalah sekarang semua produk yang kita miliki saat ini adalah highly valuable dan bisa mereduksi meningkatkan kompetitiveness dari seluruh device ini gambar yang lebih detailnya lagi dari proses yang hidrogenation coupling ini yang akan saya contohkan dalam mudah-mudahan 1-2 menit terakhir intinya kita saya akan hanya bicarakan masalah coupling yang di sebelah sini ya yang oksidasi enggak jadi dari produksi hidrogen produksi hidrogen ini bisa di couple dengan hidrogenasi etaconic acid menjadi methyl sucinic acid kenapa etaconic acid saya ambil sebagai contoh karena etaconic acid itu kemikal yang lumayan penting salah satu top sugar derived building blocks dari biomass dan kalau kita tambah hidrogen menjadi methyl sucinic acid yang bermanfaat digunakan di polymer industri solvent kosmetik industri dan lain sebagainya nah Keesuke postdoc saya yang sekarang sudah pindah ke Tokyo melakukan eksperimen ini mungkin enggak akan saya jelaskan lebih detail nanti kita bisa diskusikan kalau ada yang tertarik intinya kita di katolite ini kita lakukan coupled reaction yang saya contohkan tadi kita masukkan etaconic acid dan kita masukkan rhodium katalis untuk menghidrogenate etaconic acid menjadi methyl sucinic acid eksperimen resultnya bisa dilihat di sini dan Alhamdulillah kita sudah dapatkan bahwa di dark eksperimen pertama di dark kita bisa capai conversion efficiency sampai 60% kita produce methyl sucinic acid ini sampai 60% jadi dari 60% dari hidrogen yang kita kita produksi di permukaan elektrode kita gunakan untuk menghidrogenate etaconic acid menjadi methyl sucinic acid eksperimen yang sama juga kita lakukan di bawah sinar matahari dan bisa kita capai juga conversion efficiency yang antara 10% sampai 50% slide terakhir saya terakhir apa namanya seberapa efektifkah strategi ini ini PhD student saya melakukan net energy assessment dan dia menemukan bahwa yang kita butuhkan untuk mencapai net energy balance itu hanya sekitar 2% jadi kita hanya perlu sekitar 2% conversion dan itu sudah cukup untuk mendapatkan net energy balance yang zero ya energy input sama dengan energy output dan eksperimen kita yang menunjukkan kita bisa mencapai sekitar 50-60% sangat favorable juga Zesuo ini melakukan techno-economic analysis dan dia menemukan bahwa kalau kita ingin bercompete dengan steam methane reforming yang harganya sekitar 1 euro per kilogram kita hanya butuh sekitar 8% conversion of hydrogen to MSA untuk kita bisa competitive oke demikian saya akhiri dengan menunjukkan beberapa take home messages ini climate change is real hydrogen itu penting kita perlu cheap abundance semiconductor material saya kasih contoh tintang state dan yang terakhir coupled reactions mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan competitiveness green hydrogen production saya acknowledge group member saya kolaborator dan juga funding agency dan terima kasih teman-teman atas perhatiannya mohon maaf terima kasih Pak Agung terima kasih ini saya sebenarnya sayang ya untuk menghentikan menarik sekali presentasinya namun karena terbatasnya waktu ya disini juga ada beberapa pertanyaan di chat room nanti kita kumpulkan ya setelah presenter yang kedua baik selanjutnya untuk presenter kedua Ibu Aza ya Pramata di persilahkan terima kasih Pak Agung atas kesempatannya saya mohon izin share screen dulu terima kasih Baik, selamat sore para peserta pada webinar kali ini. Perkenalkan, saya Azadia Pramata, in case tadi agak terlambat masuk dan tidak mengikuti perkenalan dari Bapak Moderator, dari Pak Agung. Nama saya Azadia Pramata, saya dosen muda di Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Dan untuk materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, yaitu Quantum Dots Materials for Next Generation Fuel Cell. Tadi sudah dijelaskan sangat lengkap sekali mengenai hydrogen production, juga tentang fuel cell oleh Bapak Fatwa. Kalau Bapak Fatwa ini versi ekspertnya, kalau di sini karena semua penelitiannya kita lakukan di Indonesia, jadi meskipun judulnya adalah Next Generation Fuel Cell, tetapi cita rasanya itu cita rasa nasional. dengan sistem yang tidak begitu kompleks dan juga proses sintesis yang cukup sederhana seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Quantum Dots, saya sampaikan dulu outline kita pada sore hari ini. Yang pertama, kita akan berbicara tentang Next Generation Fuel Cell. Dan juga sebelum itu pasti kita akan membahas tentang teknologi yang present saat ini. Karena teknologi saat ini, kemudian kita akan masuk ke introduction tentang Quantum Dots untuk Next Generation Fuel Cell. Dan yang ketiga adalah potential application dan juga challenges-nya saat ini itu apa. Jadi ini tadi sudah sangat banyak dijelaskan oleh Bapak Fatwa tentang present hydrogen fuel cell yang saat ini juga sudah bisa dikatakan cukup stabil dan sudah komersialize untuk elektronik vehicle dari Toyota dan beberapa perusahaan besar sudah mengeluarkan elektronik vehicle dengan berbahan bakar fuel cell seperti itu. Nah, untuk yang present saat ini, yang ada itu adalah hydrogen diproduksi terpisah, kemudian hydrogen yang sudah diproduksi. Itu kemudian digunakan sebagai istilahnya bahan bakar dari operasi fuel cell. Nah, setelah dijelaskan oleh Bapak Fatwa tadi mengenai sumber-sumber dari hydrogen, ada tiga sumber dari hydrogen, maka beberapa researcher ini memberikan alternatif, yaitu glucose fuel cell. Jadi, instead of hydrogen fuel cell, kita memproduksi hydrogen dulu, tapi kita langsung menggunakan glucose sebagai fuel cell. Nah, kenapa saya mengangkat glucose fuel cell? Yang pertama adalah karena ketersediaannya ini sangat banyak, karena glucose bisa kita temukan di karbohidrat, kemudian di buah sayur, di waste, di limba-limba petanian dan pertubunan, yang dimana juga ketika kita menggunakan glucose-glucose dari material tersebut, kita juga akan membantu pada waste management sistemnya, terutama di Indonesia, kemudian juga termasuk dalam green energy. Nah, sebagai datanya, potensialnya bagaimana di Indonesia? Ini saya ambil dari websitenya Kementerian Pertanian Republik Indonesia di lima tahun terakhir, dimana yang paling baru itu adalah tahun 2018, dimana untuk produksi padi saja, ini di satu sektor, itu ada 83.000 ton pada tahun 2018 pertahunnya, dan ini trennya meningkat. Begitu juga dengan produksi palawija yang sebagian besar seperti jagung, kemudian ubi kayu, ubi jalar, ini dia mengenung karbohidrat, maupun beberapa juga gula yang tinggi. Dan ketika memproduksi ini dan diolah, sebelum diolah, ini dia menghasilkan limba-limba, dimana limba-limbanya juga memiliki kandungan karbohidrat dan gula yang tinggi juga. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya produksinya ini sekian, 83.000 ton per tahunnya, maka bisa kita relate-kan berapa banyak yang kita miliki, yang Indonesia miliki. Bahkan kemarin waktu ada international workshop dari kolaborasi, hasil kolaborasi antara Taiwan, Jepang, Korea, dan juga teman-teman di ITS, ini salah satu pemateri, profesor dari Taiwan, menyebutkan bahwa Indonesia ini memiliki potensi untuk waste yang memiliki kandungan karbohidrat dan gulkos ini sangat banyak sekali dan sangat potensial. Kalau misalnya bisa dimanfaatkan dan di-convert itu ke fuel, itu akan menjadi sangat luar biasa sekali seperti itu. Oleh karena itu, tim kami mengangkat glukos ini dijadikan untuk fuel cell. Nah, sebenarnya glukos fuel cell ini bukan lagi-lagi bukan hal yang novel sekali, bukan hal yang sangat baru. Ini sudah dikembangkan, sudah mulai tahun sebelum 2000. Nah, tetapi hingga saat ini yang masih stabil dan sudah di-commercialize dan dipraktekan secara massal, itu adalah dirubah dulu glukosnya menjadi etanol, etanolnya baru dirubah lagi menjadi hidrogen, baru masuk ke fuel cell. Nah, dari sini ini prosesnya bertumpuk-tumpuk, akhirnya menambahkan cost. Kemudian juga isu yang baru saja disebutkan oleh Pak Fatwa tadi itu juga adalah emisi CO2-nya lagi. Jadi, seperti lingkarannya ini tidak berakhir. Sehingga ditawarkanlah para researcher ini mulai mencari-cari bagaimana caranya menggunakan glukos ini secara langsung. Jadi, tidak usah dirubah ke hidrogen dulu, tapi glukosnya ini yang dia digunakan sebagai sumber dari fuel cell. Maka, diciptakanlah konsep direct oxidation glucose fuel cell. Nah, ini pertama kali dipublish di Nature Biotechnology pada tahun 2003. Ini mungkin ada yang lebih awal dari ini, cuman yang saya temukan itu adalah di tahun 2003, itu ada di published in Nature Biotechnology. Ini menggunakan microbial fuel cell. Jadi, glukosnya ini dioksidasi oleh mikroba. Kemudian berkembang lagi, dia bukan menggunakan mikroba, tapi menggunakan bio-fuel cell dengan menggunakan katalis, biokatalis juga. Nah, untuk direct oxidation yang dia ada di dalam microbial fuel cell dan bio-fuel cell, ini sebenarnya masih menggunakan basic principle dari operasi, mekanisme fuel cell sendiri. Mekanisme fuel cell itu kan kita, H2-nya, hidrogennya, itu kan dipisah menjadi proton dan elektron, kemudian elektronnya dihasilkan, protonnya akan beralih melalui membran ke oksigen. Jadi, yang terpenting adalah kita ingin mengalirkan elektron di sini yang akan dikonvert ke energi, energi listrik. Nah, dari sini, basis mekanismenya itu sama ketika kita menggunakan direct oxidation glucose. Jadi, dari glukose di reaksi di anodanya, itu dari glukosa ditambah dengan OH-min menjadi glukonisacid plus H2. Kemudian di katodanya, oksigennya ketemu dengan H2O, memproduksi dua elektron, yang dua elektron ini nanti yang dia bergerak, kemudian menghasilkan 2 OH-min. Nah, secara overallnya, di overall reaksinya itu adalah glukosa dioksidasi langsung dengan O2, membentuk glukonisacid. Namun, ada disadvantage, beberapa disadvantage, seperti limited power generation yang dihasilkan dari microbial fuel cell, dan juga biofuel cell. Kemudian, juga selektifitasnya ini sangat terbatas. Kalau misalnya kita menggunakan, sangat kecil, kalau kita menggunakan microbial fuel cell. Kemudian, kalau kita menggunakan microbial yang menggunakan bakteri, untuk mengaturasi bakteri, ini startup time-nya ini sangat lama. Nah, di antara beberapa disadvantage, yang paling besar reaksinya di sini itu adalah yang paling besar dampaknya, yang paling menjadi hinder gitu ya, menjadi bottleneck dari pengaplikasiannya ini adalah elektron transport jalan dia untuk si elektron ini untuk berpindah itu sangat kompleks, karena kita menggunakan sistem mikroba dan juga sistem biologi, seperti itu. Nah, karena alasan yang sama pula gitu ya, sehingga elektron transfer prosesnya ini sangat lambat. Makanya dia merambat ke power generasinya yang sedikit dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, maka diinisiasilah gitu ya, instead of microbial atau biofuel cell, sebenarnya kalau misalnya untuk mempercepat elektron transfernya itu tadi, dan untuk menghindari kompleksasi dari jalannya elektron dalam proses biologi itu, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan metal elektrokatalis, elektrod katalis gitu ya. Nah, untuk jenis fuel cell, yang direct oxidation glucose fuel cell, yang menggunakan nanostraction metal elektrod katalis, ini sebenarnya dia termasuk dalam alkaline fuel cell, karena elektrolitenya dia menggunakan alkaline. Nah, untuk basic reaction mechanism-nya, itu adalah, ini saya mohon maaf, tidak bisa subscribe hurufnya. Jadi, X-nya ini adalah mewakili metalnya, ini adalah muatannya, protonnya. Misalnya, X plus atau X2 plus, ditambahkan dengan OH min, gitu ya, yang dari elektrolitenya. Kemudian, ini akan berubah, terbereaksi dan terkonversi, menjadi logamnya ini akan tambah positif, tambah satu muatan lagi, menjadi X M plus, satu, gitu ya, muatannya, ditambah dengan elektron. Nah, elektron ini yang akan berpindah dan menghasilkan listrik, menghasilkan energi, seperti itu. Nah, kemudian, X M plus satunya ini, yang dia mereduksi glukosnya, gitu ya, mengusindasi glukosnya, sehingga dia merubah si glukos ini menjadi glukolakton. Seperti itu. Jadi, basis reaksin mekanismenya seperti ini, untuk metal elektrokatalis. Dan ini diperkenalkan oleh beberapa researcher, gitu ya, diantaranya, ini menggunakan metal yang berbeda-beda, ada yang menggunakan silver dan nikel, jadi nikel ini cukup, cukup populer, digunakan dalam baterai, dalam fuel cell, gitu ya, sebagai elektrod. Kemudian, juga di, juga menggunakan gold platinum juga, jadi selain silver dan nikel, juga menggunakan emas dan juga platinum, ini dua-duanya Nobel Metal, logam mulia, bisa dibayangkan, kalau misalnya menggunakan sistem ini, mungkin, bottleneck terberatnya itu adalah di kosnya, karena menggunakan, benar-benar menggunakan logam mulia. Terus kemudian, pada tahun 2020, ini di-papis di Renewable Energy, ini menggunakan elektrod katalisnya, yaitu nikel, terkooperasi dengan kobalt, dan juga RGO, atau Reduce Graphene Oxide. Kemudian, disusul lagi, hanya menggunakan kobalt dan grafen, tanpa nikel. jadi beberapa banyak kandidat-kandidat metal, elektrod katalis, yang bisa digunakan dalam sistem ini. Seperti itu. Namun, beberapa disadvantage yang ditemukan dari sistem ini, yaitu, adanya suppress electron transport process. Jadi, tetap electron transport processnya ini, perpindahan elektronnya ini, ini masih tidak maksimal. dan juga elektronnya ini tergenerasinya itu tidak direct. Jadi, dari metalnya dulu. Seperti itu. Nah, sehingga, ada penawaran lain. Ada alternatif lain lagi nih, selain dengan menggunakan metal katalis, yaitu, mengawinkan fuel cell yang ada, dengan fotokatalis. Yang biasanya disebut, yang dikenal sebagai fotokatalytic fuel cell. Secara umum, basic prinsipenya itu, sangat similar, sangat sama dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Fatwa tadi, mengenai hydrogen, sorry, water splitting, untuk produce hydrogen, dengan menggunakan fotokatalytic reaction, atau fotokatalytic mechanism. Jadi, mekanismenya akan sama, karena menggunakan fotokatalytic. Nah, di sini prinsipnya, untuk fotokatalytic ini, yang diganti itu adalah fotoanode-nya. Fotoanode-nya, ini menggunakan fotokatalis. Kalau tadi menggunakan metal, metal elektrode, seperti, apa namanya, logam-logam seperti silver mica, kemudian, logam mulia, gitu ya, terus kemudian, cobalt, dan juga grafin oxide, dan juga grafin. Di sini, fotoanode-nya, itu diganti dengan fotokatalis, yang dia bisa menyerap cahaya. Nah, hingga 2019, ini masih banyak digunakan TO2, sebagai fotoanode, yang dia bisa menyerap UV light, kemudian, di bagian TO2-nya, ada valence band dan conduction band, tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Fatwa tadi, di mana energi dari cahaya ini, ketika diterima oleh TO2, ini akan melakukan separasi, mengakibatkan separasi antara elektron, dan meninggalkan hole, di mana elektronnya ini, dari valence band, akan loncat ke conduction band, seperti itu. Nah, di elektronnya ini, nanti yang akan digerakkan, dan juga, dan akan menjadi, ter-convert menjadi energi listrik. Tapi yang harus dicatat di sini adalah, posisi gap-nya ini, energi level-nya ini, dia setidaknya, adalah di, harus bisa meredusi hidrogen amaya. Seperti itu. terus kemudian, kenapa kok PVC, atau fotokatalytic fuel cell ini, worth, atau dia berpotensial, untuk menjadi solusi. Nah, yang pertama ini adalah, konsep di, awal menggunakan TO2 adalah, TO2 itu dikenal, dia bisa digunakan, untuk, remove wastewater treatment, untuk organik polutan. Nah, konsepnya ini adalah, menggunakan, organik polutan ini, jadi tidak cuma, direju saja, dengan TO2. Tetapi, dalam prosesnya ini, dia meng-convert elektron, menjadi energi listrik. Jadi, kayak, satu kali, merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui, satu kali proses, dua aksi tercapai. Jadi, organik degradation-nya, waste-nya ini, bisa di, degradasi, organik degradation, dan bisa, menghasilkan elektrisiti. Seperti itu. Nah, konsep ini, kenapa, menjadi, menjadi sebuah alternatif, gitu ya, karena, meskipun pada saat itu, dengan menggunakan TO2, itu hanya bisa menggunakan, bisa menyerap UV light, tetapi masih ada potensial, gitu, entah TO2 itu ditandemkan dengan, sebuah material, yang dia bisa meng-absorb visible light, gitu ya, sehingga, PVC ini, kedepannya, itu akan bisa menggunakan, sinar matahari, sebagai sumber energi, gitu ya, untuk, untuk melakukan, direct production dari elektron, gitu, jadi direct production dari, elektron yang diambil dari, sinar matahari tersebut, gitu. Terus, kemudian, untuk PVC ini, karena dia memiliki sifat, degradasi terhadap, organik polutan, gitu ya, dengan menggunakan ini, ini kita harapannya adalah, menjadi solusi, yang bisa mengurangi toksisitas organik, dan, bisa mengatasi, organik-organik polutan, yang tidak bisa di-digest oleh, bakteri, yang tidak bisa di-treatment oleh bakteri, nah, pada saat prosesnya tadi itu, seperti yang saya jelaskan, pada saat proses, mendegradasi organik polutan tadi, itu bisa menghasilkan, electric city, di, proses yang sama. Terus, kemudian, karena dia hanya membutuhkan, visible light, gitu ya, ekspektasinya, PVC ini, itu bisa, dibuat, difabrikasi, dengan sederhana, gitu, dan juga bisa dioperasikan, dalam kondisi yang sederhana, jadi, cuma hanya kita, mengatur, gitu, memanipulasi cahayanya, seperti itu. Terus, kemudian, karena TO2 ini dia fotokatalis, gitu ya, dan fotokatalis ini dia memiliki, cenderung memiliki, kemampuan, atau dia sifat oksidatif yang sangat tinggi, gitu ya, untuk dari fotogenerated hole-nya ini, yang ditinggalkan oleh elektron, sehingga, oksidasinya ini bisa, bisa berjalan secara maksimal, seperti itu. Nah, dari foto, dari PFC ini, atau dia fotokatalytic fuel cell, kita bergerak ke, quantum dot, jadi fungsinya quantum dot, hubungannya quantum dot, dengan, fotokatalytic fuel cell, yang, yang saya sebut ya, atau kita sebut dengan, hari ini kita sebut sebagai, next generation fuel cell, itu apa, gitu, jadi quantum dot di sini, itu adalah semikonduktor material, yang dia berukuran nano, jadi dia nanomaterial, yang memiliki, sifat semikonduktor, dan dia, bisa, memproduce elektron, ketika dia, terkena, insidental, cahaya, seperti itu, nah, semakin kecil band gapnya, maka dia, akan semakin gampang, menyerap cahaya matahari, nah, untuk quantum dot sendiri, ini ada, ada aturannya, kapan nanopartikel ini, dia dianggap sebagai quantum dot, nanopartikel ini, dia dianggap sebagai quantum dot, ketika, si partikel ini, memiliki ukuran, yang kurang dari boho radiusnya, nah, boho radius, setiap materialnya bermacam-macam, untuk, simple metal, atau metal oxide, biasanya, antara 10, sampai dengan, maaf, antara 5, sampai dengan 10 nanometer, tetapi, ketika dia dimasukkan, logam berat, seperti LED, gitu ya, seperti PB, itu, boho radiusnya, cenderung lebih besar, hingga 20 nanometer, makanya, di sini, saya ilustrasikan, untuk quantum dot ini, adalah material yang dia, cenderung memiliki, dua dimensi, seperti itu, dan ukurannya, antara 5, sampai 10 nanometer, atau bahkan, di bawah 5 nanometer, itu bisa, dan karakterisasinya dia, adalah, dia memiliki, sifat luminesensi, atau dia, glowing in the dark, gitu ya, ketika kita, berikan dia, energi yang berupa, incident on light, seperti itu. Nah, kemudian, properti, apa sih yang membuat, quantum dot ini, berbeda, gitu ya, karena properti optiknya, yang berbeda, kalau misalnya, di, insulator, itu, kita memiliki, energi gap yang tinggi, antara, valence band, dan conduction bandnya ini, jaraknya ini, sangat jauh, gitu, sehingga, tidak memungkinkan elektron, untuk meloncat, dari valence band, ke conduction band, ketika dikenai, incidental, atau, karena, atau, dengan kata lain ya, dijelaskan dengan kata lain, karena ini, energi gapnya tinggi, untuk elektron meloncat, dari valence band ke conduction band, ini membutuhkan, energi yang tinggi, gitu, sehingga, dia akan membutuhkan, kalau misalnya, kita menggunakan cahaya, maka kita menunggukan cahaya, yang dia memiliki, elektron volt yang tinggi, energi yang tinggi juga, seperti itu. Nah, kalau misalnya, metal, metal dalam bentuk, metal bulky, itu dia bersifat, konduktor, di mana, ini, antara valence band, dan conduction band, ini mepet, akhirnya tidak ada kesempatan, untuk memisahkan, elektron dengan, hole-nya. Nah, kemudian, dari metal ini, kita bisa, baik dari metal, dan juga dari metal, itu, kita bisa membuat dia, menjadi semikonduktor, gitu ya, caranya apa? Caranya adalah, dengan mengalter, atau merubah, ukurannya, menjadi nanopartikel, di bawah, boho radiusnya, sehingga dia menjadi quantum dot. Nah, di sini, dari, apa namanya, berbagai macam ukurannya, kita juga bisa, meng-adjust, gitu ya, dengan catatan, harus dengan material yang sama, gitu. itu kita bisa meng-adjust macam-macam, dari band gap-nya itu. Jadi, misalnya, misalnya saya punya copper indium sulfide, copper indium sulfide, itu, kalau dia berukuran, 5 nanometer, itu band gap-nya dia, sekitar 2,3 EV, elektron volt. Tapi, ketika kita berhasil mengecilkan, ukurannya hingga 2 nanometer, gitu ya, di-adjust suhunya, ketika sintesis, di-adjust lama, reaksinya, sehingga kita bisa mendapatkan, ukuran yang berbeda, itu, kita bisa mengecilkan ukurannya, hingga 1,5 electron volt. Dimana itu sangat, ideal sekali, untuk menyerap, visible light, seperti yang dikatakan Pak Fatwa tadi. Nah, kenapa kita, mau, band gap yang, yang relatif kecil, tapi nggak sampai nol, gitu ya, karena, yang target kita, itu adalah menggunakan solar cell, eh, solar cell, solar, apa namanya, cahaya, cahaya matahari, gitu ya. Nah, dari, eh, cahaya matahari itu, itu, distribusinya adalah seperti ini. Jadi, paling banyak, itu adalah, di-visible light, spektrumnya. Ini adalah spektrum cahaya matahari. Bisa dilihat di sini, adalah, di-visible light, jadi antara 400 sampai 700 nanometer. Ini 43 persen. UV-nya itu hanya 5 persen. Jadi, bisa dibayangkan, kalau misalnya kita, menggunakan TU2, yang bisa diserap oleh TU2, gitu ya, dari seluruh cahaya matahari yang tersedia, itu hanya 5 persen. Tapi, kalau kita bisa menggunakan material yang dia bisa menyerap visible light, maka 43 persen dari cahaya matahari itu bisa kita pergunakan. Seperti itu. Nah, di sini hubungannya adalah wavelength, atau panjang gelombang spektrum cahaya tadi, dengan energi levelnya, gitu. Jadi, kenapa tadi kok, apa namanya, 1, band gap yang kecil itu preferable. Jadi, foton energi, itu di sini ya. Jadi, kalau misalnya 1,5 itu di sini. Jadi, konsep gampangannya adalah, sebuah material itu bisa menyerap energi yang rendah, di belakangnya, di, apa namanya, sorry, bisa menyerap cahaya yang di belakangnya. Jadi, katakanlah, kita punya copper indium sulfate, katakanlah, copper indium sulfate ini dia warnanya merah, luminasinya warnanya merah, di spektrum wavelengthnya adalah di sekitar 650. Dia bisa menyerap antara 400 sampai 650. Kalau TU2, dia memiliki band gap 2,8, artinya di sini. Atau sekitar 3 malah, sekitar 3,1 kalau misalnya yang rutile. Jadi, sekitar 3-an gitu ya. Nah, di sini 400. Jadi, yang bisa dia diserap adalah di sebelah spektrum di sebelah kirinya, yang lebih kecil, yaitu di kurang dari cahaya visible, di area visible light. Nah, kalau misalnya kita mau menyerap semua cahaya ini, spektrum ini, artinya kita mau ambil yang dia ini memiliki spektrum cahaya di daerah sini, artinya foton energinya di angka yang lebih kecil. Jadi, gampangan konsepnya seperti itu. Makanya kenapa ketika kita berbicara tentang semikonduktor, kuantum dot gitu ya, untuk mencapai efisiensi yang tinggi, band gap yang kecil, dan proportional itu, dia preferable. Karena bisa menyerap lebih banyak spektrum cahaya. Seperti itu. Nah, selain dari properti optiknya tadi, yang berhubungan dengan kemampuan. Bahasa mungkin 5 menit lagi bahasa ya. Ya, baik. Biar ada diskusi nanti. Ya, silakan. Jadi, selain dari kemampuan optiknya tadi, properti optiknya tadi, itu adalah charge mobility-nya juga. Nah, si kuantum dot ini, dia memiliki band gap structure. Ada yang direct, ada yang indirect. Nah, dua-duanya ini, ini dia memiliki, apa ya, dia, karena ada struktur yang seperti ini, maka transport elektronnya itu cenderung lebih cepat daripada yang bulk metal. Dan ditambah lagi, untuk si kuantum dot, ini juga, yang baru-baru ditemukan itu adalah, dia juga memiliki multiple exciton generation. Jadi, tidak ada hit yang terbuang gitu ya, karena kuantum dot ini, dia bisa dengan mengecilkan ukuran, yang kita bisa memaksimalkan energi yang diserap untuk dijadikan elektron gitu, dan elektronnya itu ditransfer menjadi bentuk energi yang lain. Oke, nah sekarang kita masuk ke glukose fuel cell dengan menggunakan kuantum dot. Jadi, yang saya sampaikan di sini, itu adalah yang menggunakan zinc oxide, gitu ya, zinc oxide dan juga Cu2O kuantum dot. Nah, di sini, kalau misalnya saya bisa bilang frankly to say, gitu ya, ini adalah versi sederhana, sangat sederhana sekali, dengan infrastruktur yang ada di Indonesia. Jadi, di sini kita menggunakan kuantum dot kita untuk foto anoda. Foto anoda di sini, yang di sebelah kiri ini, dia yang bertugas untuk menyerap cahaya matahari. Cahaya matahari, kemudian dia memisahkan si elektron di valensinya Cu2O ini menjadi elektron dan whole pair. Kemudian elektronnya ini akan loncat ke zinc oxide, kemudian kita juga menggunakan ITO untuk transport, elektron transportnya juga, untuk membantu peloncatan elektron. Kemudian elektronnya ini yang akan di convert menjadi listrik, seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan alkaline glucose solution. Jadi, glucose-nya ini kita langsung direct oxidation glucose menggunakan foto anoda ini, menggunakan prinsip fotokatalis. Nah, untuk reaksinya, ini hampir sama ya. Jadi, glucose-nya ini di convert menjadi elektron dengan bantuan oksigen, kemudian direaksi di katodanya, ini menjadi OHAMIN. Jadi, ini adalah karakterisasi dari zinc oxide dan juga Cu2O yang kita gunakan. Dari Cu2O ini, baru nanti kita olah menjadi Cu2O. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi, sekitar di bawah 10 nanometer untuk quantum load yang kita gunakan. Dan kita bisa berhasil men-stash-nya dengan ukuran di bawah 50 nanometer dengan menggunakan temp. Seperti itu. Dan ini adalah susunan fabrikasinya. Jadi, kita menggunakan ITO glass, kemudian zinc oxide yang dalam bentuk quantum load tadi itu diteteskan di atasnya menggunakan spin coating, di coatingkan untuk membentuk nanorode, kemudian di drop castingkan Cu2O untuk berubah menjadi CuO. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, dari susunan di atas itu di bawah dengan operasi visible light dengan penyelombang 470 nanometer ini glukose berhasil dioksidasi. Seperti itu. Nah, kemudian perbandingannya kalau misalnya dengan TO2 katalis dan UV VOC-nya ini dia memiliki 0,57 volt. Tapi kalau glukose oksidasi dengan fotoanoda kita ini cenderung lebih tinggi yaitu 0,69 volt. Begitupun juga dengan ini untuk current density yang dihasilkan. Terus kemudian untuk core density-nya kita cenderung lebih tinggi kalau untuk TO2 katalis dengan UV radiation 0,042 kalau dengan fotoanoda quantum dot menggunakan visible light itu bisa menghasilkan 0,089 milliwatt per centimeter per centimeter kubiknya. Nah, kemudian kita masuk potensial application-nya itu bisa digunakan untuk electric vehicle electric generation of course dan juga yang paling baru saat ini adalah self-power biomedical devices untuk bioimplant dan biosensor. Jadi, ini sangat menarik sekali untuk aplikasi ke depan. Nah, kemudian challenge yang remaining saat ini yaitu masih masih produce karbon diokside pasti. Terus kemudian scale up production dari quantum dot ini masih sangat sulit gitu ya. Kemudian efisiensi improvement-nya ini perlu dilakukan dan juga terutama kalau misalnya di Indonesia itu adalah research infrastructure yang kurang supportive gitu. Jadi, mungkin nanti kami bisa berkolaborasi dengan Pak Fatwa gitu untuk meng-overcome untuk dari masalah infrastruktur ini. Seperti itu. jadi, selain dari quantum dot zinc oxide dan juga cuprous oxide yang kita gunakan ada beberapa quantum dot lain seperti perovskite dengan berbagai spektrum warna dan juga copper immune sulfide dengan band gap yang sekitar 1,6 yang sekarang under development. Jadi, cukup sekian materi dari saya kali ini. Pak Agung, saya kembalikan ke Moderator. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Asya. Baik, Bapak-Ibu sekalian rekan-rekan semua. Kita sampai pada sesi diskusi ya. Nah, jawab ini ada beberapa pertanyaan yang ada di chat yang ditujukan ke dua presenter ya. yang pertama ke Pak Fatwa dari Pak Yakin ini terkait dengan efisiensi ya. Efisiensi photoelectrochemical device sekitar 5-7 persen. Ini kalau ditanyakan teoretical efisiensi limitnya Pak Fatwa dan juga ini ya efisiensi ideal dari photoelectrochemical device ini sehingga nanti bisa dilepas ke pasar bisa terjun ke market gitu. Dan sekalian yang kedua ini terkait dengan riset photo cathode untuk photo chemical water speeding. mohon mungkin ditanggapi yang yang kedua ini terkait pertanyaan dari apa terkait dengan ini ya kebu asya dari Pak Ruhdiansah dari Pol Tanjung Karang kebu asya apakah metode dikomposi termal ini bisa berkontribusi merubah raw material CACU3 menjadi CAO partikel quantum dot terima kasih seperti itu mungkin silakan ditanggapi dari Pak Fatwa dulu dari pertanyaan di jatuh terima kasih Pak Agung terima kasih pertama untuk Pak Yakin atas pertanyaannya saya buka biar saya bisa ya theoretical efficiency limit ya tadi yang saya tunjukkan itu sekitar 5-7% itu yang menggunakan metal oxide base untuk foto electrochemical yang integrated device yang tertinggi sekarang sekitar 19% itu menggunakan 3-5 semiconductor based on 3-5 semiconductor materials yang tentunya high quality high quality processingnya juga agak makan biaya jauh lebih banding metal oxide base itu 19% lalu kalau coupling antara photovoltaic dan electrolyzer yang tertinggi yang sudah direport sekitar 30% itu menggunakan multi junction ya semua ini menggunakan multi junction jadi tadi kalau Pak Yakin bilang untuk single junction sekitar 30% yang itu shockly quasi limit kalau multi junction kan lebih tinggi lagi yang di solar water splitting ini semuanya menggunakan multi junction karena apa karena kita butuh potensialnya minimal thermodynamically minimal 1,23 volt karena itu adalah redox yang dibutuhkan untuk redox reaction water reduction to hydrogen sama water oxidation to oxygen selain itu ada kinetiknya jadi sekitar 1,6 biasanya yang dibutuhkan kalau theoretically maksimalnya berapa kalau coupling antara PV dan electrolyzer tentunya di limit limitnya sama dengan limit limitnya sorry sedikit di bawah limit solar cell karena solar cell itu limit limitnya berdasarkan shockly kweissler limit lalu electrolyzer efisiennya sendiri tidak akan 100% biasanya sekitar berapa tergantung antara 60 sampai 90% dan tentunya jadi efisiensinya akan di bawah untuk photoelectrochemical device theoretically kita bisa yang akan melimit efisiensinya adalah berapa current yang bisa di 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 hasilkan dari sunlight illumination tersebut karena potensialnya itu tidak lagi important kalau solar cell efisiensinya itu antara short circuit dibagi current times voltage operations dibagi dari input powernya sedangkan kalau di water splitting ini karena produknya sudah jelas hydrogen dan hydrogen itu punya potensial yang sudah fix 1,2 electron volt atau 1,4 kalau mau di higher heating value yang berpengaruh hanya current saja jadi maksimal limitnya tergantung dari current yang bisa di generate oleh device tersebut efisiensi yang ideal ini ada tergantung dari tentunya aplikasi dan juga kondisi pasar kalau dari USDOE dan juga tergantung dari desainnya jadi desainnya yang saya kasih contoh tadi adalah berbentuk panel tapi ada juga banyak peneliti di Jepang yang melakukan berbentuk powder particle ini tentunya lebih simple dan efisiensi yang dibutuhkan lebih rendah kalau untuk yang particle system DOE US Department of Energy menargetkan 5-10% untuk itu bisa commercialize sekarang yang tertinggi baru sekitar 1% kalau untuk yang panel bentuknya panel ditargetkan sekitar 25% yang mana juga sumayang tinggi dan sekarang yang bisa dicapai sekitar 19% menggunakan high quality material expensive material dan menggunakan low cost material sekitar tadi yang saya kasih tunjuk sekitar 5-8% mungkin begitu lalu pertanyaan mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang kedua dari Bapak Alphandra ya ya riset foto anode lebih sering dilakukan daripada riset foto katot sebenarnya enggak juga ya riset foto katot juga banyak tapi mungkin karena jenis materialnya lebih banyak yang dicari di foto anode karena sebenarnya untuk foto katot sudah banyak yang lumayan efektif silikon misalnya bisa dipakai atau ada juga yang namanya tungsten selenide tungsten sulfide yang secara performance sudah cukup baik lalu foto anode karena juga reaksi oksidasinya lebih sulit ya reaksi oksidasi itu lebih sulit dibanding yang reduksi butuhkan 4 elektron dibandingkan 2 elektron makanya banyak peneliti yang fokus ke foto anode tapi secara fundamental enggak ada alesannya kenapa foto anode lebih penting dari foto katot banyak juga grup-grup yang meriset di foto katot yang terakhir kelihatannya dari Pak Ofandra ini juga peran dari nickel oxide protection layer apakah berfungsi juga sebagai co-katalis itu alasannya kenapa kita pilih nickel oxide biar sekalian protection layer dan juga sebagai co-katalis buat water oxidation tentunya kalau misalnya kelihatannya Pak Ofandra ini juga di bidang water splitting ya seenggaknya di bidang itu juga karena tahu mengenai nickel oxide sebagai co-katalis nickel oxide itu kalau Pak Ofandra tahu lebih aktif untuk di alkaline pH jadi tadi eksperimen yang saya tunjukkan pH-nya di neutral di pH-7 di pH-7 itu nickel oxide kurang aktif makanya efek co-catalytic activity juga tidak sebegitu baik mungkin ini bisa dicari ini salah satu effort juga sekarang kita untuk mencari protection layer lainnya yang katalis juga lainnya yang lebih aktif dan lebih protektif dibanding nickel oxide light penetration depth yang terakhir ini ada lagi tambahannya penetration depth-nya dipertimbangkan yes tentunya makanya kita keep it to minimum nickel oxide itu warnanya juga agak sedikit brown jadi parasitic absorption ada mengabsorb part of the light juga dan kita tentunya in our interest to minimize the thickness of nickel oxide begitu mudah-mudahan menjawab baik terima kasih Pak untuk Bu Azza silakan mungkin kita anggapi terlebih dahulu baik Pak Agung dari Bapak Rodian Chang dari podcast sekarang untuk thermal decomposition apakah bisa menjadikan CaCO3 menjadi CaO quantum dot artinya ini top down jadi dari ukurannya besar ke yang kecil nah untuk top down ini biasanya yang paling sering dilakukan itu adalah untuk material yang suitable untuk material yang basisnya karbon jadi untuk merubah karbon dari grafin menjadi karbon macam-macam itu biasanya baru bisa menggunakan top down nah untuk top down sendiri itu ada tiga yang bisa dilakukan yang pertama adalah discharge terus kemudian juga physical ablation begitu ya terus kemudian yang ketiga adalah dengan proses elektrokimia jadi untuk menggunakan thermal dekomposisi untuk proses top down ini mungkin perlu dikembangkan lagi sampai sekarang belum sejauh yang saya tahu belum pernah belum bisa untuk ACO3 dengan metode thermal dekomposisi kemudian menjadi CAO dengan ukuran nanopartikel yang sangat kecil karena kemarin juga kita menggunakan iron sand kemudian kita hanya merejuse ukurannya saja artinya top down itu juga ternyata dilakukan lebih sulit daripada kita menggunakan metode bottom up seperti itu semoga menjawab Pak Rodiansyah jadi alternatifnya kalau mau top down yang banyak digunakan adalah tiga itu art discharge kemudian physical ablation sama elektrokimia oke baik demikian Pak Rodiansyah Pak Yakin dan Pak Aufandra mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup saya dicontohkan adalah dari glukose sampai ke gluconic acid misalnya atau masih intermediate apa memang yang dari demonstrasi didemonstrasikan itu benar-benar oksidasinya full sampai CO2 atau bisakah kita stop sampai bisakah kita kontrol sampai 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 ke CO2 biar juga carbon dioxide emissionnya tidak terjadi bisa memungkinkan Pak jadi sebenarnya untuk glukose menjadi CO2 ini juga hanya berdasarkan stoichiometri jadi kita masih perhitungan kira-kira karena untuk kembali lagi untuk infrastruktur kita untuk analisis tepatnya itu apa kita belum bisa jadi kalau misalnya kita bisa karakterisasi itu benar-benar tahu itu apa mungkin bisa bisa lebih 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 presisi lagi jadi mungkin kalau misalnya kita bisa berkolaborasi kami sangat senang sekali Pak Patuat ya siap jadi itunya masih yang dihitung hanya dari currentnya aja ya jadi produknya produknya belum dikuantifikasikan gitu apakah CO2 apakah mungkin yang lebih sulit lagi yang di liquid glukonic acid dan yang lainnya tentunya liquid phase ya betul betul Pak liquid phase pakai apa pakai apa ininya HPLC kah atau apa biasanya yang di biasanya pakai HPLC biasanya pakai HPLC ya terima kasih ya kalau di Jepang lebih enak memang langsung ini kan harus langsung karakterisasi nah kalau di sini untuk cari dimana saja cukup menantang karakterisasinya mudah-mudahan ada sih tapi ada kan tapi HPLC ya di ada pasti ada gitu ya itu dengan berbagai kendalaan dan lain sebagainya begitu Pak Fatma oke siap siap mengerti oke baik silahkan mungkin saya beri kesempatan sebelum kita akhiri bagi yang mau bertanya silahkan Pak Bu Aja tadi di presentasi itu kan apa salah satu ini menghasilkan listrik ya kalau boleh tahu berapa ya ini yang dihasilkan oke baik Pak untuk listrik yang dihasilkan yang kita analisis itu adalah baru dari segi current density-nya tadi jadi dari current density-nya tadi menghasilkan berapa tadi saya juga menghasilkan 0,69 volt seperti itu dan untuk power density-nya itu 0,09 miliwatt per centimeter kubiknya jadi kita masih menggunakan simple photo electrode-nya jadi masih satu kali satu dan kita simulasikan seperti itu oh gitu ya iya ya jadi kita memang masih developing untuk glucose direct oxidation glucose ini baik terima kasih informasinya oke baik yang terakhir ya mungkin ini dari Pak Jarmuzi silahkan Pak terima kasih terima kasih Pak Agus terima kasih Pak Fatwa atas presentasinya dan Bu Azza saya ada pertanyaan untuk Pak Fatwa ini terkait dengan materialnya dari Alpha Pinstone Stutter yang tadi awalnya photocard-nya ada drop tapi kemudian setelah bisnis city dengan nickel oxide tadi diperbaiki tapi dari de facto ada penurunan dari potensial drop kalau tidak salah ya yang tadi dari heart x-ray tadi diketahui bahwa sebagian karena SN-nya terakhir beli SN4 kalau tidak salah begitu ya nah apakah sudah ketemu cara balancing mengaturnya atau tadi kalau tidak salah mau lari ke material lain itu yang pertama yang kedua yang kedua terkait dengan tadi device-nya tadi intinya kalau hanya produksi hidrogen oksigen itu tidak akan kompetitif maka di tempat fotoanoda maupun di kathodanya dibebani reaksi lain yang mengajarkan fine chemical yang berguna ini menarik sekali ini terpikir terpikir selalu seperti ini dan saat ini kalau di tempat fatwa itu tadi kalau yang untuk di foto anodanya untuk di kathodanya reduksi hidrogenasi kemudian kalau yang di fotoanoda tadi fotoanoda oksidasi untuk biomass tadi ingin lebih lanjut mengenai ini karena ini juga sedang pusing bagian ininya terima kasih untuk yang pertama terima kasih banyak Pak Jarnuzi pertanyaannya senang berdiskusi lagi dengan Pak Jarnuzi untuk bagaimana menghindari oksidasi tersebut sayangnya ini kita sedang coba beberapa hal karena sekarang sudah yang Patrick itu PhD student saya itu memang dari awal sampai akhirnya tugasnya itu memang mencari cara lain untuk menghindari tersebut pertama kita mencoba mengerti kenapa lalu mencoba mencari alternatif sayangnya semua yang dia coba tidak berhasil jadi sekarang semua PhD tesisnya itu dengan analisa-analisa lebih dalam mengenai kenapa karena apa karena yang kita temukan adalah oksidasinya ini terjadi saat kita deposisi nickel oxide tersebut karena kita deposisi nickel oxide di atmosfer yang ada partial pressure of oxygen sekitar 1 milibar kalau tidak salah dan itu sayangnya cukup untuk mengoksidasi tin 2 plusnya itu menjadi tin 4 plus karena sangat sensitif jadi yang sekarang sedang kita tempuh adalah mencoba mencari deposisi route yang lain yang bisa meminimalisasi jumlah oksigen di dalamnya atomic layer deposition sudah kita coba tempuh sayangnya atomic layer deposition of nickel oxide itu agak sulit di permukaan tin tungstid tersebut jadi kita belum bisa menemukan caranya atau material yang lain sebenarnya tapi sayangnya sampai sekarang belum kita temukan apakah cobalt oxide atau bahkan mungkin lebih baik non-oxide karena kita tidak ingin mengoksidasi permukaan tin tungstid tersebut tapi masih belum ketemu Pak Jarnesi sayang sekali saya belum tahu lalu mengenai yang kedua ya betul di katoda kita lakukan hidrogenasi lalu di anoda rencananya ini belum dikerjakan juga di grup saya saya ada beberapa proyek proposal yang mempropos ini salah satunya dengan Pak Khalil dan yang lainnya ada juga di sini dengan Unia Eropa mempropos ini gliserol adalah salah satu reaksi oksidasi yang kita inginkan yang kedua metanol karena apa ada kedua ini satu gliserol itu kalau kalau adalah major major byproduct dari biodiesel industri jadi kalau misalnya 10% dari berapa banyak kita produce biodiesel 10% dibuang sebagai gliserol nah ini menjadi sangat menarik kalau bisa kita gunakan yang kedua kenapa metanol metanol oksidasi itu sangat mudah juga karena secara termodinamik gliserol sama metanol ini jauh lebih mudah daripada oksigen dan metanol ini ada ada proyek besar di Unia Eropa yang yang apa namanya distilasi metanolnya itu buangannya airnya itu selalu mengandung beberapa ppm dari metanol kalau tidak salah saya ada angkanya 80 juta aduh saya lupa angkanya berapa ya nah ini juga menarik untuk kita gunakan byproduct ini untuk dioksidasikan dan justru apa namanya material harapan kami adalah material-material kami yang sudah kami miliki untuk untuk oksidasi air bisa digunakan langsung untuk mengoksidasi gliserol dan metanol misalnya mungkin seperti itu ada banyak produk lainnya mungkin Pak Pajar salah satunya adalah juga hidrogen produksi hidrogen peroksid orang-orang banyak yang melihat ke situ iya betul hidrogen peroksid betul ya ozone atau kloride ya misalnya juga ada kloride hipokloride itu juga menjadi salah satu topik yang menarik intinya meningkatkan value dari kemikal yang kita hasilkan nah just thinking tadi yang terkait dengan alfa nikel jadi selama ini memang rute yang lain misalnya sol gel molekuler sol gel itu belum pernah dicoba Pak Fatba ya belum Pak Pajar karena memang dengan cara saya faham dengan cara yang Pak Fatba kerjakan itu akan terjadi mungkin salah satunya terpikir aja kalau dimulai dari molekuler jadi apakah mungkin itu bisa terproteksi saya terpikir terima kasih banyak Pak terima kasih Pak Pajar ya betul terima kasih Pak saya kembalikan terima kasih Pak Jarnisi baik sekalian sekalian menarik ya presentasi dan juga lagi diskusi tapi sayang waktu harus berakhir mohon gue silahkan nanti kalau ada yang ingin diskusi lebih lanjut bisa ngontak panitia atau langsung ke Pak Fatwa atau Bu Azha nanti kita coba sambungkan kalau memang belum ada kontaknya dan terima kasih atas apa partisipasi dan juga kehadirannya kepada apa partisipan dan juga terima kasih kepada Pak Fatwa dan Bu Azha atas sharingnya yang luar biasa dari saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada yang kurang saya kembalikan ke Mbak Fitri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Agung Purniawan dan terima kasih juga kepada Bapak Fatwa dan juga Ibu Azha atas pemaparan dan diskusinya yang sangat menarik yang tentunya harapannya bisa bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini dan izin mengulang kembali seperti kata Pak Agung Purniawan sebelumnya bahwa bagi partisipan disini yang menginginkan materi dari pemateri yang dipaparkan pada hari ini akan coba disambungkan kepada Bapak Fatwa dan Bu Azha terkait kontaknya nanti coba dikomunikasikan oleh Bapak Agung Purniawan seperti itu mungkin untuk beberapa orang yang bertanya di kolom chat mungkin untuk selanjutnya bisa dikoordinasikan oleh Bapak Agung Purniawan seperti itu dan sekali lagi izin menyiatkan kepada seluruh partisipan yang hadir pada sore hari ini untuk mengisi form presensi yang ada pada kolom chat untuk selanjutnya nanti akan ada sertifikat kepada seluruh partisipan yang hadir pada sore hari ini melalui presensi yang diisi tersebut oke baik karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.31 jadi untuk lecture session ke-12 dari Ikatan Ilmuwan Indonesia International Cluster Material Science and Engineering pada sore hari ini dapat kami tutup sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Fatwa F. Abdi dan Ibu Azadia Pramata PhD dari Institute for Solar Fuels Helmholtz Zentrum Berlin, Germany dan Bu Azza dari Departemen of Materials and Metallurgical Engineering Institute Teknologi 10 November Indonesia dan juga terima kasih untuk moderator pada sore hari ini yaitu Bapak Dr. Agung Purniawan dari Institut Teknologi 10 November Indonesia atas waktu dan juga segala ilmu yang telah disampaikan pada sore hari ini semoga semuanya bermanfaat dan terima kasih juga kepada partisipan yang telah meramaikan webinar pada sore hari ini untuk selanjutnya kita dapat tutup dengan doa mungkin supaya semua yang didapat pada webinar pada hari ini bermanfaat untuk semua yang hadir berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa dapat sekali lagi terima kasih saya Virginia Sani mohon pamit undur diri mohon maaf bila saya masih ada salah kata dan kekurangan dalam membawakan acara pada sore hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore